Assalamualaikum pemirsa fikir singkat semuanya Apa kabar? Dimanapun anda berada, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan umur panjang oleh Allah SWT Pada video kali ini, kita akan menjawab sebuah pertanyaan yang ditanyakan oleh pemirsa Salat apa saja yang bisa diqadah? Simak videonya sampai selesai Sebelum kita membahas salat apa saja yang bisa diqadah, mari kita sama-sama melihat dulu apa itu salat qadah Yang perlu kita ketahui bahwa salat qadah itu bukan salat waktu, bukan salat sunnah dan bukan salat wajib Salat qadah itu adalah salat wajib yang ditinggalkan di waktu yang seharusnya, lalu dilakukan di luar waktu Misal, contoh barang Seseorang meninggalkan salat subuh, lalu ketika dia terbangun dia sudah lewat Artinya subuh sudah tidak ada lagi Maka bagi dia tetap salat subuh itu Nah, salat subuh itu dikatakan salat qadah Salat qadah ini ada terbagi dua Ada salat qadah yang diqadahnya itu karena ditinggalkan dalam keadaan sengaja Namun, ada juga salat qadah yang qadahnya itu ditinggalkan tapi tidak sengaja Yang pertama, kalau ditinggalkan secara sengaja, qadah tetap wajib tapi dia dosa karena sengaja meninggalkannya Contohnya adalah seseorang sudah bangun ketika azan subuh, tapi dia malas untuk bangun, akhirnya dia pejam mata lagi sampai terbangun setelah matahari terbit Kontek ini dia berdosa Lalu yang kedua, meninggalkan salat tapi tidak sengaja Contohnya dia tertidur namun ketika salat subuh, dia tidak terbangun sama sekali Dan tahu-tahunya dia bangun sudah jam 8 atau sudah matahari terbit Bagi dia tetap wajib qadah salat, namun dia tidak berdosa karena meninggalkan salat secara tidak sengaja tersebut Nah, teman-teman, kalau ditanya salat apa saja yang bisa diqadah, maka jawabannya semua salat yang ditinggalkan wajib diqadah Bahkan, sepakat ulama mengatakan, bila ada seseorang yang meninggalkan salat di masa lalu, di usianya sudah balik Tapi, hari ini salat itu belum diqadah, maka wajib bagi orang itu mengqadah salat itu Bahkan, dia harus mengqadah sesegera mungkin Nah, teman-teman, demikianlah pembahasan tentang salat apa saja yang bisa diqadah Semoga bisa dipahami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh